olahraga samsa dengan menggunakan media yang lain seperti yang saya bawa ini adalah double stick salam rahayu untuk teman kerabat semua semoga kita dalam keadaan sehat-sehat walafiat sekeluarga video ini kembali saya tayangkan atau saya buat karena permintaan teman-teman agar dibuatkan tutorial yang lebih jelas artinya dengan pengambilan gambar yang lebih dekat sehingga akan lebih gampang untuk melihat putaran dari double sticknya serta pegangan gerakan juga langkah-langkah yang kita bawakan sebelumnya terima kasih atas masukan teman-teman semoga kita selalu dalam keadaan sehat-sehat walafiat sehingga dapat beraktifitas dapat selalu bergerak di depan samsa kalau teman-teman sudah menyenangi hobi samsa stick besar menyentuh badan samsa adalah seperti ini dia bukan putaran pelan dulu seandainya sudah yakin bahwa tongkat atau stick yang mengenai badan samsa kembalinya ke daerah kita tidak mengenai kita lakukan cara pelan-lahan kemudian tambahkan tenaga dan putaran pergelangan tangan lebih cepat seperti pada peragaan sebawakan ini kita akan sesuai keinginan kita yang jelas setiap stick yang menyentuh badan samsa sekembalinya itu tidak mengenai posisi kita berada gerakan pukulan pun dapat dilakukan baik di tengah samsa dibawah dan juga di atas samsa negosan-negosan ini sangat memegang peran penting untuk menambah harakan kaki termasuk juga posisi jangkar sedikit agak menunduk di depan ini berpengaruh kalau kita perhatikan ini sangat berpengaruh gerakan pelan kembali saya lakukan putaran agar lebih jelas pada sasaran atau media samsa yang kena dan posisi juga posisi stick di saat mengenakan nah langkah-langkah kaki yang jangkar kanan kita taruh ke depan kembali ke belakang ketika naruh ke depan domates power dari tangan dan didorong oleh gerakan pinggul termasuk juga pergelangan tangan menjadi kesatuan ketika kita menaruh posisi jangkar kanan keconong ke arah depan kalaupun sebaliknya kita bisa ulang lagi jadi putaran videonya saya ulang geraknya santai sekali tangan tangan kiri merupakan satu tangkisan disamping menangkis sekeluarnya tongkat yang memukul ke arah badan samsa mendapat dorongan dari kiri perhatikan kita perhatikan dari dorongan tangan kiri mendorong double stick ke daerah depan jadi ini ada perbedaan lagi diantara yang tadi yang tadi kita katakan gerakan lengan gerakan pinggang pinggul kaki termasuk juga gerakan badan nah sekarang tambahannya adalah jadi tambahan gerakan tangan kiri ini malisa petar di tangan kiri otomatis mendorong jadi power tangan pergelangan tangan saat akan menyentuhkan double stick ujungnya ke badan samsa sudah mendapat bantuan banyak dari dari kalau dari bawah saya baca dari tumit kaki dari dorongan kaki kiri terus pinggang pinggul gerakan badan gerakan bahu dan terakhir adalah tangan diminimasi dalam putaran gelak lambat posisi stick mengenai badan samsa kita tidak mau terasa dalam motivasi daun menjadi turun sehingga saya berpikiran beda samsa ini saya tetap harus gunakan dan sering berbagi pengalaman pada teman-teman semoga dapat bermanfaat untuk dapat melakukan satu gerakan keseharian agar peradaran darah termasuk otot-otot kita tetap lancar jangan lupa subscribe teman-teman kerabat agar dapat mengikuti video selanjutnya terima kasih telah menontonnya dan terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!